Baik, bahasan kali ini adalah mengenai kajian DKV dalam perspektif semiotika Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda atau sign Yang mana kita bisa mencari, mengungkapkan sebuah makna dari karya seni atau desain Nah, sebenarnya ilmu semiotik ini berasal dari bidang bahasa Tetapi dalam perkembangannya bidang seni rupa, khususnya desain komunikasi visual Itu banyak juga kajian yang metodologinya mengeksplorasi dari struktur semiotik ini Jadi semiotika ini jadikan ilmu bantu untuk mengkaji karya-karya Baik itu desain logo, baik itu poster, ataupun karya iklan Itu sering kali dikaji menggunakan semiotika Film pun juga bisa Nah, kemudian Kali ini kita akan belajar mengenai teori semiotika Roland Barthes Roland Barthes, dia teorinya simple dan mudah dipahamin ya Jadi banyak sekali kajian yang menggunakan teori ini untuk mencari makna dan ideologi Apa yang ada di dalam sebuah karya Nah, nanti misalnya objek Anda itu memiliki Sekiranya ada banyak tanda di situ Korelasinya dan sangat menarik untuk dipecahkan melalui teori semiotik Boleh saja menggunakan pendekatan ini ya Jadi pada tataran yang pertama sebenarnya tanda itu memiliki makna denotasi Ya, tanda yang tersusun oleh signifier dan signified Itu membentuk sebuah tanda tetapi dia maknanya masih denotasi Atau dengan kata lain maknanya sama dengan yang sebenarnya Dilihat Kemudian pada tataran kedua Jadi tanda ini berlapis ya sifatnya ya Dia bisa berubah menjadi makna yang konotasi Makna konotasi itu artinya ada sebuah kiasan Ada sebuah makna yang tidak bisa diartikan berdasarkan sesungguhnya Nah, maka lapis kedua ini sering dinamakan tataran mitos Atau kita bisa sebut dengan mitologi Nah, mungkin masih rada abstrak untuk dipahamin Tetapi saya akan menjelaskan aplikasinya Karena sebenarnya di kajian DKV ini Jadi semua teori yang kita bahas ya Pada sebelum-sebelumnya Saya tidak cederung untuk mempelajari Secara teoretikal Apa ya? Teoretikal saja Tetapi Saya lebih ke aplikasinya Oh, teori ini cara pakenya gimana? Teori ini kalau untuk objek ini Cara menggunakannya seperti apa? Nah, nanti ya Setelah ini kita akan membedah iklan cetak ini Berdasarkan analisis semiotik Nah, oke Setelah ini kita akan membahas bersama ya Mungkin Anda bisa amati dulu Ini adalah iklan cetak pada majalah Ini iklan yang dicontohkan di bukunya Roland Ba Jadi Roland Ba itu ada buku yang judulnya Element of semiotik Element of semiology ya Maaf ya Di situ ada contoh bagaimana Teori ini digunakan untuk membedah sebuah iklan cetak Nah, iklan cetak ini Produknya Anda bisa baca di sini ya Produknya adalah panizani Ya, meskipun ini di Indonesia tidak ada Tetapi Kita bisa banget ya Untuk membedah iklan ini Melalui sudut pandang semiotik Oke, saya akan lanjutkan ya Di video selanjutnya Terima kasih